Good People adalah salah satu camilan populer di tanah air, apalagi kalau bukan gorengan. Namun hati-hati Good People, karena ternyata masih ada aja penjual gorengan yang nakal yang mencampur minyak dengan plastik. Dan berikut ini, laporan Keselamat Siang Indonesia. Inilah salah satu camilan yang populer dari keseharian warga di banyak kota. Tersaji di kaki lima, kedai hingga toko. Berjuluk sama dengan proses memasaknya, gorengan. Jadi wajarlah ya, jika penjajahnya banyak karena banyak pula yang mencarinya. Murah meriah dan lumayan bisa mengganjal perut. Namun hati-hati ya Good People, jangan asal makan gorengan. Selain soal kandungan nutrisinya yang kurang, timnet juga telusuri di jagad maya. Ada saja penjual nakal yang mengolah gorengan dengan campuran plastik. Campuran ini membuat penampakan minyak dalam wajan bening tahan lama. Sehingga pembeli tak merasa khawatir. Minyak yang digunakan penjual bekas atau berbahaya. Timnet telusuri keberadaannya di jagad maya ternyata ada. Waduh, kering gak sih Good People? Pernah kayaknya pas beli, tau-tau gorengannya kayak gorengan udah lama itu, bekas digoreng ulang. Paling sekedarnya aja sih. Biasanya yang kelilingan juga harusnya beli. Masih kita langsung beli aja, tapi yang biasa paling kenal, yang sering ketemu, kita baru beli gorengannya. Timnet telusuri sejumlah penjual gorengan di Ibu Kota. Apakah saat pandemi COVID-19 sekarang masih ada penjual yang mencari kesempatan dalam kesempitan? Kalau misalkan gak kemakan dulu sampai sore ini, saya belinya kan jam segini. Itu biasanya awet sampai kapan? Paling 2 jam. Ini kan baru goreng semua. Oh ini baru goreng semua. Oh paling 2 jam ya Bang? Iya. Jadi memang ini mau gak mau kalau nanti asar atau abang mau tutup terus gak laku dibagi-bagiin aja. Emang gak pernah nyoba kayak pakai pengawet gitu? Oh enggak ya? Belum pernah ya Bang ya? Soalnya kan banyak tuh yang ini Bang dulu tuh, apa yang pakai curang-curang, pakai plastik gitu, pakai lilin di minyaknya biar awet gak ya? Galeng. Sebenarnya ada beberapa trik yang bisa kita lakukan. Demi memastikan apakah gorengan yang kita beli aman atau tidak untuk dimakan. Cara pertama, pegang bagian gorengan menggunakan tangan terbuka. Jika gorengan masih terasa keras setelah didiamkan lebih dari 2 jam, dan cairan minyak masih terasa lengket di lengan, maka masyarakat patut curiga. Gorengan mengandung plastik. Kedua, perhatikan bagian luar gorengan. Apabila terdapat bercak-bercak putih, hati-hati ya mungkin gorengan mengandung plastik. Terakhir dengan cara membakarnya. Apabila gorengan meleleh seiring api yang kian membesar, maka bisa jadi ada kadar plastik dalam gorengan. Makan gorengan bukannya dilarang, asalkan tidak berlebihan. Karena apapun bahan makanannya ketika bercampur dengan minyak dan melewati proses pemanasan, membuat kandungan lemaknya tinggi, termasuk lemak jenuh. Nah, asupan lemak jenuh dalam jumlah berlebih inilah yang bisa memicu timbulnya penyakit tidak menular. Akan tetapi memang gorengan aja, mungkin saat ini kita perlu sangat membatasi, karena digorengan itu juga mengandung makanan yang mengandung tinggi lemak jenuh. Dan tinggi lemak jenuh itu juga akan meningkatkan resiko kita untuk kena segala macam penyakit, termasuk resiko kolesterol atau resiko kegemukan. Segala penyakit akan meningkat di situ, termasuk kalau lemak jenuhnya berlebihan, daya tahan tubuh kita juga akan nurun. Belum lagi tak jarang penjual gunakan minyak yang menggoreng berulang-ulang. Waduh, makin-makin nanti resiko berbahayanya. Terlebih saat pandemi seperti sekarang, ada baiknya kita lebih menjaga asupan makanan, agar daya tahan tubuh terus terjaga. Anggi Pasaribu, Anan Surya, melaporkan untuk NET.